Tak hanya perayaan atau ritual, warga di Jawa Tengah mempunyai tradisi yang bermacam-macam untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Semarang, warga memiliki tradisi unik, yaitu mencuci karpet masjid dan musola di sumber mata air. Ratusan lembar karpet mereka susikan secara sukarela dan gotong royong. Ini dia, aksi bersih-bersih warga di sumber air kali muncul, dusun muncul, desa Rowobon, kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jalan bulan Ramadan, mereka bergotong royong, mencuci peralatan ibadah seperti karpet serta tikat. Secara sukarela, pengurus masjid, musola, dan warga membersihkan peralatan ibadah dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang maupun Kota Salatiga. Setahun sekali, pasti dimuncul. Ini merupakan tradisi, mas. Setiap akhir tahun, waktu mau kuasa. Keberadaan lokasi yang cukup luas serta air yang mengalir memudahkan warga saat membersihkan karpet maupun tikar. Kita memudahkan di sini karena airnya bersih, terus tempatnya lebih luas, terus misalnya air mengalir kan kalau digunakan buat mencuci karpet kan patarannya langsung pergi. Warga berharap tradisi tahunan ini dapat membuat suasana ibadah di bulan suci jadi lebih khusyuk. Yudha Erianto, melaporkan untuk NET.